Badan Narkotika Nasional melakukan tes urin kepada anggota TNI yang sedang berada di rumah dinas. Aksi jemput bola ini dilakukan untuk menekan angka peredaran dan penyalah gunaan narkoba di kalangan aparat penegak hukum khususnya TNI. Kodim dan BNM melakukan tes urin ketiga rumah dinas Koramil di Brebes, Jawa Tengah, yaitu Jadibarang, Ketanggungan, dan Brebes. Setiap anggota yang kedapatan tidak piket langsung diminta untuk melakukan tes urin oleh BNN. Tidak hanya menyasar TNI yang tidak dalam keadaan berdinas, BNN juga melakukan tes urin ke keluarga anggota seperti istri. Langkah Kodim Brebes bekerjasama dengan BNN merupakan kedua kalinya dalam rangka memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dari tes urin, sejauh ini belum ada anggota TNI maupun keluarganya yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba. Kodim ini sudah paling tidak selama 4 bulan saya di sini, sudah 2 kali. Paling tidak sudah 2 kali. Itu hasil sementara ini? Hasil sementara kami selalu menggunakan tim terapi ini dengan menggunakan 6 indikator. Hasilnya yang lalu ternyata misalnya ada yang menggunakan, ternyata punya argumentasi, dia punya resep. Jadi yang perlu saya luruskan, bukan bebas narkoba, tapi bebas penyalahgunaan narkoba. Dari 3 tempat rumah dinas, BNN melakukan tes terhadap 15 anggota TNI dan sejumlah keluarganya. Berharap dengan adanya tes urin ini bisa menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Saudara, kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Pratama Pekalongan memusnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal. Rokok yang dimusnahkan ini merupakan hasil razia di sejumlah tempat selama setahun yang merugikan negara hingga 140 juta rupiah lebih. Sebanyak 295.161 batang rokok ilegal berbagai jenis dan merek disita bea dan cukai tipe Pratama Pekalongan dari tahun 2015 hingga April 2016. Penyitaan ratusan ribu rokok ini merugikan negara mencapai 140 juta rupiah lebih. Rokok ilegal tersebut didapat dari para penjual yang berasal dari toko-toko yang berada di Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan. Dari semua yang dimusnahkan, paling besar adalah pelanggaran rokok polos atau tidak bercukai. Kepala kantor bea cukai tipe Pratama Pekalongan mengatakan jika penyitaan rokok ilegal berkat kerjasama dengan berbagai pihak, seperti dari polisi, satpol PP, dan sejumlah instansi. Ini periodenya satu tahun, jadi 2015. Dari berapa penjual atau berapa penjual? Bukan penjual ini, ini yang kita lakukan terhadap warung-warung. Yang modusnya itu dititipkan di warung-warung. Nah ini setiap warung kita lakukan operasi pasar, nanti kita buat jadwalnya, sehingga kayak orang nyapu itu bisa bersih. Suhartoyo menambahkan, jika pihaknya bekerjasama dengan instansi terkait akan terus melakukan operasi dengan waktu yang terjadwal ke semua tempat. Sehingga nantinya semua toko-toko yang menyediakan rokok tidak bercukai atau ilegal dapat bersih. Belasan anak balita dari keluarga tidak mampu menjalani operasi bibir sumbing dan langit-langit mulut secara gratis di Rumah Sakit Umum Aro, Kota Pekalongan. Operasi dilakukan oleh sejumlah dokter ahli bedah dan para medis dari rumah sakit. 15 orang anak berusia di bawah 5 tahun balita yang menjalani operasi bibir sumbing dan langit-langit mulut secara gratis itu tak hanya berasal dari Kota Pekalongan, namun juga wilayah sekitarnya seperti Tegal, Pemalang, dan Berbet. Hal ini dilakukan secara rutin tiap 3 bulan sejak beberapa tahun terakhir. Warga yang anaknya mendapatkan kesempatan untuk dioperasi secara gratis ini mengaku senang. Karena jika harus membayar, mereka mengaku tak mampu karena mahal. Angka penderita kelainan ini di Indonesia sebenarnya cukup besar, bahkan seperti fenomena gunung es. Karena pihak keluarga sering tak mau melapor ke dinas kesehatan setempat jika ada anaknya yang mengalami hal ini. Sebagai buktinya, Rumah Sakit Aro telah melakukan operasi gratis bibir sumbing dan langit-langit mulut pada ratusan anak dalam beberapa tahun terakhir. Di dinas kesehatan sih tidak sebanyak yang dilapangkan. Karena ini kan kadang orang dengan bibir sumbing itu kan mereka harusnya melapor ya ke dinas kesehatan. Tapi yang dilapangkan sebenarnya banyak. Karena ini menyangkut gisi yang kurang, menyangkut sosial ekonomi yang mungkin kurang dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak. Diharapkan dengan dioperasinya belasan anak-anak ini, ke depan perkembangan psikologi dan kejiwaan mereka tidak terhambat. Karena jika tidak dioperasi sedini mungkin, mereka juga akan mengalami kesulitan berbicara secara normal. Awanegus, Kompas TV, Pekalongan